Pembeli-pembeli Hati-hati yang ingin dorong Di beli kiri Tidai Masuk Ini adalah untuk planet generasi Majalaya Membuka keluarga menjadi jawabnya sejati Di kelaran 14 Pembeli Bumi Masyarakat Pesaran ke-2 Terima kasih telah menonton 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 Gak ada feeling sih, soalnya kan Kalau yang tau kan pasti Di generasi itu yang selalu dijagohinnya Kan Fabregas ya Memang Fabregas kan kemarin Lampung-lampungnya, jadi Dia gak Gak bisa memperkuat generasi Di dua putaran kemarin Nah, cuman Jongli saya kemarin Dia selalu ngomong kalau Katanya Bisa juara Kalau lo liat situasi Di, apa namanya Di lapangannya, katanya ini Ini cocok untuk Kani ya Cuman ya, bener Dan ternyata hasilnya juara satu Nah, kalau Kani itu 2002 dia pernah turun ya Pertama kali Dia turun nasional itu dicarui Dicarui kan pada saat itu dia Dibagikan ya Dibagi, kan Kani ada disitu Terus lanjut Ke Bogor Di Bogor Di Bogor Nah, Kani juga Kebagian juara delapan Fabregas ketujuh Nah, setelah itu dia Mabung Nah, dia pertama kali turun Mabung kemarin di Kroyak Di Kroyak kalah Di Peris Oh ya, di Peris Di Peris Di Peris dia dapat Kebagian di Pebek Terus lanjut ke Kroyak Di Kroyak Di Kroyak Kemarin Skala di berapa? 30 ya? 38 besar Nah, 38 besar Dan Puncaknya kemarin Dia juara satu Juara ini Yang pertama Saya bersimbahkan untuk Seluruh Routine saya Terus Yang kedua Untuk Ya Semua Keluarga saya juga Yang udah Mendoain Dari ketiga Terlalu Targa pas juga Ini jadi doa-doa Dari Semua Keluarga Bansel ya Waktu Saya Pergi Dan Mereka mendoakan Kita lah Supaya Pulang Membawa prestasi Dan Kita pulang Betul Dengan prestasi Untuk Ternakan generasi Kita mulai Di tahun 2002 Sekarang Nanti mulai Ada yang muncul Setelah Pelangannya Lebaran Setelah lebaran Nanti lebaran Kita akan Menunculkan Ring-ring generasi Yang sekarang Mulai dimakankan Di Liga Bansel Di Liga Bansel Kita udah mulai Diputar semua Ternakan-tenakan Udah mulai Buat Coba Pindah Lapang Nanti Kalau misalkan Sudah layak Kita harus Bawakan Nasional Ini Kanit Sang Jawara Kemarin Lomba Juara 1 Di Pangandara Ini Kanit Jujur Ini saya Dapat dari Tim SGS Dari Pak Uya Ini saya Banyak-banyak Bersyukur Banyak-banyak Terima kasih Sama Bos Sudah mempercayakan Kanit Ketir generasi Ini soalnya Murung Grafik Apa namanya Grafik Juaranya tuh Sering ya Sering ya Terus Pertama kali Lomba Kita Lomba Itu Di Aniversari Liga Mansel Di Nuno Dan Juara Satu Ringnya Terus Di utamanya Dia kalah di 20 besar Itu Pertama kali Kanit muncul Dan seterusnya Kita coba di Nasional Ya pulang Pasti Bawa Kelebihannya Yang saya lihat CC2 nya ya Jadi kalau misalkan Kita lihat Kanit CC2 nya Sudah 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 Terus terakhir, final juga dia melawan burung Mokori Caya, dan ternyata bisa ditinggal juga oleh kami. Jadi memang posisi ini begitu tinggal senang, cuman di satu sisi juga kalau tinggal kan kemungkinan belum 100% aman. Mungkin ada kantor cuaca, angin, atau gimana kan, kita juga dipegang juga takutnya ini burung ngolong gitu kan. Emang posisi sih kalau misalkan udah terbang posisi seperti itu sih kemungkinan susah buat Gani buat ngolong sih. Buat Gani semoga kamu bisa juara point Binasional ke satu. Ini yang kedua nih, ini Fabregas, ini burung kesayangan saya, bukan saya doang sih. Ini saya juga, ini semuanya juga. Ini burung kesayangan generasi ini. Artis Banzer. Artis Banzer, karakternya semi-jablai. Semi-jablai dengan kemampuan saya sayang seperti manuver. Kalau ini Fabregas, ini kemarin kita nggak bawa karena burungnya lagi silahat ya. Cuma nanti kira-kira mungkin putaran kelima bisa, bisa itu memperkuatin generasi di nasional. Ya kalau ini namanya Platino. Ini Platino ini pernah juara di Banzer tahun 2019. 2019. 2019. Ini kemuncak last point 1. Nah, terus 2020-nya Fabregas. Terus kemarin juga, eh 2021-nya ya. Sorry, sorry. Ini 2020, Fabregas 2021. Kemarin 2022 Fabregas lagi. Jadi, kalau Platino ini karakternya, dia stabil. Stabil, manupak. Nah, cuman kemarin memang sempat ada penurunan performa dari Platino ini. Cuman, untuk sekarang kayaknya, bakal kembali lagi seperti Blue. Nah, ini turun lagi paling sekitar 2 giringan lagi lah. Barang kalau mereka 2 giringan lagi, mungkin Platino bisa memperkuatin generasi lagi. Ya, ini namanya DP. Ini DP, ini karakternya Semi ya. Ya, Semi, Semi tapi nyebelin. Soalnya, berapa kali musuh ketemu ini tuh, kalau nggak ngolong ya dibuang gitu kan. Wisitnya ada. Pernah juara 1 di Dunuk. Di Dunuk dia pernah juara 1. Terus, 10 besarnya ya sering sih. Ini burung juga kemarin. Kemudian, ya kita bawa Kabupi Nasional untuk memperkuatin generasi. Terakhir di aniversari itu. Kalah di babak 5. Malah ya. Nah, kemarin itu ketemu ya burung Semi nya lebih kecang. Jadi ya, DP harus berhenti di babak 3. Nah, kalau yang ini, ini namanya Luna. Karakter job life. Setengah hari, pokoknya sejamping lah. Prestasinya, Luna pernah juara 1 Bansel di Tarko. Terus, ini juga pernah mengharungkan nama generasi ya di Nasional waktu di Pangandaran. Ini juara 5, Luna ini. Terus, kemarin juga kita bawa ke Pangandaran. Ke Lombas kemarin. Alhasil cuma terhenti sampai ke babak luah. Nah, ini namanya Yulijaya. Kalau dulu orang tau namanya Numero. Cuman, dulu saya sempat burung ini sempat hilang. Terus, ketemu lagi saya. Perlu beberapa ini ngelang untuk mengapalikan performanya. Nah, karakter burung ini Semidor. Semidor. Kemarin, waktu di Anniversary Momnas, kalah babak 6. Babak 6 apa 5 ya? Oh, babak 4. Ini kalah babak 4. Kemarin, waktu di Pangandaran Terbawa, Alhasil terhenti di babak 4. Kalau dulu Julijaya. Di babak 3. Di babak 3. Di babak 3. Ini namanya Lido. Langkahnya Semi. Semuanya nasib. Ini burung-bubrik. Burung-bubak gini. Pertama, di Pelangi. Ikut bangsa. Kemarin, ikut Pangandaran kalah babak. Tiga, kalah tipis. Baru, pantauan bangsa. Panduan membanding bangsa. Di generasi itu indukannya sekarang. Jantannya kita pakai petruk ya. Petruk dulu pernah satu burung. Apa namanya? Satu burung. Wah, yang sempat dijual ke anemoi. Ya, pada akhirnya kita diambil juga. Terus, memang berapa kiringan itu petruk. Ya, ada kendala lah. Jadi, kita udah gak bisa pakai petruk layar. Pada akhirnya sampai kita kita ternakin juga. Terus, yang kedua. Sudah jelas. Kita pasti meneruskan darah dari pendabung kita ya. Dari penari. Badan. Dari badan. Terus, yang ketiga. Platinum. Platinum kita sebagai apa namanya. Prospekter nanti. Generasi juga. Terus, tadi juga kita baru ngambil. Ini ibunya kanit. Ibunya kanit. Kita silahin langsung pertama sama petruk. Kita ngambil apa namanya. Enggak ini sih. Enggak lain bed atau itu. Terus, kita ngambilnya langsung. Cobain darah. Silahkan darah dulu gitu loh. Cross blade. Cross blade ya? Iya. Nah, ini namanya ultimatum nih. Kita ambil ultimatum itu. Dari atasnya. Platinum. Supaya mirip kerjanya kayak kakeknya dulu. Nah, ini tuh. Bapaknya Petro. Terus, ibunya tuh anaknya Platinum. Dia anak Platinum. Untuk coba anak apa namanya. Untuk coba kelop pendek. Lumayan 6 cc-nya kecam. Cuman kita yakin kalau misalkan nanti udah jauh. Ini masih stabil seperti Petro kan. Platinum dulu. Paling baru sekitar 40-40-300 meter lah. Di latinya. Nanti kalau misalkan udah launch sih. Pasti nanti kita low up juga ke media generasi ya. Supaya kita bisa lihat generasi IPP nya seperti apa. Kalau kita lihat sih. Lebih ke Platinum ya. Kalau untuk stabilnya. Cuman kan. Kalau jarak masih pendek. Kita belum lihat. Belum bisa lihat. Gimana kemampuan maksimalnya. Mungkin kalau misalkan nanti. Kalau pilih yang saya sih. Mungkin. Sesuanya bisa kayak. Mungkin. Cuman kan. Kita buktikan nanti waktu. Burung sudah. Wap aja gitu. Nah. Ini namanya. Ini namanya. Ini tuh adik dari. Drunkan Master. Drunkan Master belum pernah. Juara. Empat. Juara empat. Lomba ring di. Lomba stories. Nah. Dan itu juga kan. Diambil. Langsung di takeover sama. Bapak ketua. Pargi Rahmat. Nah ini kita. Cetak adiknya. Ini darahan. Dari salah satu. Player. Perari. Namanya. Bapak bu. Tapi. Itu burung. Emang sayangnya cedera. Waktu dimudanya. Nah. Terus kita silangin. Ini sama darah. Anak badar. Nah. Ini yang. Yang istimewa dari burung ini tuh. Burung ini tuh. Stabil. Dan mau. Tinggi apapun itu. Dia pasti turun. Sesainya juga. Ya. Bagus lah. Burungnya masih. Satu. Lagi. Paling nanti. Kita bawa. Setelah. Matang ya. Setelah. Burungnya matang. Terus. Misalkan. Di. Nasional. Udah mulai. Eh. Banissel. Udah mulai. Kelihatan prestasi. Mungkin baru kita bawa. Dan satu lagi. Harus ada surat izin ini. Surat izin dari. Pengurus ini. Pengurus batik. Nah. Ini. Itu namanya. Magnesium. Ini. Balik. Ini. Bapaknya. Pelatimun. Ibunya. Dari. Anak Pedro. Karakternya. Manupur. CC-nya. Di. Masuk. Kemarin. Baru. Di. Di. Utama. 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 Baru. Mulai. Jalan-jalan. Besok. Sama. Kita. Bawa. Utara. Semoga. Langsung. Bisa prestasi. Langsung. Bawa. Langsung. Nasional. Nah. Ini namanya. Ini player kita. Yang. Bisa dibilang. Sudah. Umuran. Sudah. Lumayan. Umurnya. Ini tuh. Bisa dibilang. Apa ya. Ini. Apa namanya. Semacam. Warisan. Warisan. Dari. Di Ferrari. Karena apa. Ini adalah. Murni Ferrari itu. Ada di burung ini. Nah. Kita silangin ini. Player. Sambil. Opa. Sambil kita. Ternandian. Ini. Bentinanya. Bentinanya tuh. Adiknya. Jadi. Coba. Coba. Siapa tau. Di Bentina ini bisa. Mengeluarkan. Di Bentina. Di Bentina. Ini masih ada. Stabil lah. Misalnya. Bukan saya. Bisa juara 2. 10 besarnya. Masuk. Tunggah sering. Terus. 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 Pn recommantin. Di tim SKS. Nih. Tadi saya coba. Sambil. 사람들이 освたい. Tadi saya coba. Jadi saya coba. Mencandai seperti tiwan. 5. Kalau misalkan. Boleh enggak nih? Di tim generasi. Saya mahal. Dan ternyata tadi. Hasilnya boleh, jadi ini bulkanit, kan mesti jadi di tim generasi, kita mau coba termakin dengan petrofantinum badan Supaya lebih kanit itu kerjaannya Jadi kalau sekitar penan pengalaman dulu ya, waktu pertama kali ada lombari, kan kita langsung ke bagian 24 ya Nah cuman, jadi biji tuh ketika dibawa ke luar kota, dia tuh kayaknya gak biasa dibawa ya kali ya Jadi ada rasa stress mungkin ya keburungnya, jadi pulang tuh burung jadi apa, berubah lah, jadi bisa dimulai rusak gitu Nah kita kan kemarin juga pikir lagi, ini bulu kan kita sama kita udah dilatih, udah mulai enak jalan Nah terus kalau misalkan kita langsung bawa ke luar kota, takutnya pulangnya berubah Nah pada akhirnya kita ngomong lah, kita ke persetujuan nya, jadi burung kita dewasakan dulu di bansel Jadi ketika nanti dia pindah lapang sudah terbiasa, nah barulah kita ajak main ke luar kota Nah kalau mentalnya kita asal beli bansel supaya mereka sudah terbiasa bertanding Nanti kalau misalkan udah terbiasa, mental udah kuat, burung jalan, baru kita bawa ke luar kota gitu Ya jadi kalau misalkan masalah pi ikan ya, pi ikan ya pasti kita jual Nah pasti yang kemarin yang lagi hot newsnya kan kan kanit nih, kebetulan kan kanit sekarang udah tinanya ada di kita ibunya kan dan siapa tahu misalkan ada yang mau darahan dari kak Anip ini disilangin petrum atau platinum atau badak bolehlah oh ya jangan lupa saya juga nanti kak Anip juga mau di cross sama darah Prabowo yang ada di Budok Mataram nah ini Prabowo ini kakarnya CC nya sangat luar biasa ya di bangsa mungkin belum ada yang CC segercang ini terus prosesnya juga udah kena juara satu dan prosesnya stabil juga kalau di negara CL nanti kita mau coba cross check juga di cross juga sama Prabowo ini nanti ya siapapun yang mau pesan atau inden bolehlah jangan kotek-kotek aja dikrut-krut disini dijual atau nggak dijual ngomongnya gimana ya sekarang kalau nggak dijual karena harga nggak pas mungkin kalau nggak dijual kali misalnya tapi gini nih ini kan baru putaran 2 ini kan putaran masih panjang nih sampai anniversary dan kemungkinan kan sih menurut saya bakal nampak lagi poin ada kemungkinan burung bisa ada masuk di karakter ya mudah-mudahan bisa juara amin lah gue boin gitu kan nah jadi kenapa saya bicara masalah harga yang pas ya mungkin yang lebih ngerti pasti paham sama dia sama ini alasan saya gitu saya sangat bangga sama tim generasi termasuk sama saudara saya dari saya ngikutin dari Liga Bansel terus ada podium kemarin di apa pengenaran di pengenaran podium 1 di Liga Nasional saya sangat bangga banget dengan tim generasi mudah-mudahan kedepannya tim generasi terus naik podium terima kasih ya kami untuk pesan terakhir ya semoga sekarang PMT ya semakin jos terus semakin berkembang semakin baik jadi untuk kita semua orang-orang pun kita merasa nyaman di tiap lompak yang gagakan oleh PMT ya kan dan saya dari tim generasi saya bangga menjadi anggota dari PMT dan saya juga bangga sangat bangga menjadi anggota di tim Masel oke